Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian. Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9 sampai ke-18, Yosua 1 ayat 9 sampai ke-18, Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu, dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu, boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri, dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Joshua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu, hanya Tuhan Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu, dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Joshua 1 ayat 9, Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Judul renungan kita hari ini adalah, Maju kalahkan ketakutan kita, ditulis oleh, Lori, Sahabat Suara Kasih, kita sering menemukan tulisan, jangan takut, di mana-mana, di tembok gedung, di kaos yang kita kenakan, di topi hingga di kendaraan-kendaraan, no fear, demikian tulisannya. Tapi nyatanya, ketakutan adalah perasaan alamiah manusia, sebagai bentuk respon dari sebuah ancaman atau bahaya. Ada banyak hal yang bisa kita takutkan dalam hidup ini. Takut perubahan, takut gagal, takut ditolak, takut akan pekerjaan, takut akan keamanan finansial, takut punya anak, atau bahkan takut akan masa depan. Tapi tahukah bahwa rasa takut ini, bisa menjadi raksasa dalam hidup kita, sehingga kita berhenti mengejar hal-hal yang Tuhan sediakan untuk kita, atau menunda melakukan panggilannya. Tapi inilah yang Tuhan sampaikan kepada Joshua, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Joshua 1 ayat 9 Joshua akhirnya memimpin bangsa Israel, untuk taat mengikuti perintah Tuhan, karena itu mereka terus bergerak, tidak membiarkan rasa takut mengalahkan mereka. Sahabat suara kasih, mari belajar dari keberhasilan Joshua, perjalanannya dengan Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil. Jadi apapun hal besar yang terjadi dalam hidup kita, teruslah bergerak maju, dan kalahkan rasa takut itu dengan ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita renungkan, apa ketakutan terbesar yang kita alami saat ini, perkatakan perintah Tuhan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, karena kita pasti sanggup untuk melaluinya, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami, kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat, dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.